Hai, hari ini aku mau berbagi bagaimana cara mendapatkan kulit yang sehat, kenyal, dan terhidrasi menggunakan serangkaian produk dari Pyongkanggyol. Apalagi, sebagian dari kita ada yang harus bekerja di luar maupun seharian kerja di rumah, yang terkadang membuat kulit menjadi kering. Apapun kondisinya, kulit kita membutuhkan bahan-bahan alami yang dapat merawat kulit. Setelah mucin muka, adalah hal yang wajib menggunakan toner pada wajah kita. Pilih toner yang aman untuk dipakai sehari-hari dan tidak lengket. Pyongkanggyol Essence Toner mengandung 91% ekstrak akal milk fetch untuk mengembalikan energi kulit dan dapat memberikan hidrasi serta elastisitas kulit kita. Toner ini aman digunakan untuk semua jenis kulit. Tuangkan produk pada kelapak tangan, lalu usap dengan lembut di seluruh bagian wajah. Jangan lupa untuk menupuk-nupuk supaya toner lebih menyerap ke dalam kulit. Untuk memaksimalkan kelembaban kulit, Pyongkanggyol Moisture Cream cocok untuk melengkapi semua rangkaian skincare di pagi hari. Krim ini lembut dan efektif untuk menyuplai kelembaban maksimal ke kulit yang sensitif. Gunakan spatula yang bersih untuk mengambil krim dalam jumlah tepat, lalu oleskan dan ratakan pada wajah. Jangan lupa menepuk kulit agar produk terserap secara maksimal. Segala sesuatu memerlukan keseimbangan, begitu juga dengan kulit kita. Pyongkanggyol Balansin Gel melengkapi dan melindungi kulit secara sempurna dari cuaca dan debu, serta kotoran dari lingkungan eksternal. Gel yang mengandung 90% akar barberry yang kaya nutrisi dengan tekstur menyerupai madu ini bekerja secara lembut untuk menutrisi kulit. Oleskan Pyongkanggyol Balansin Gel, lalu tepuk lembut agar terserap secara maksimal. Gunakan ini setelah toner benar-benar terserap. Tiga rangkaian dari Pyongkanggyol ini sangat membantu kulit menjadi lebih sehat dan terhidrasi maksimal. Jadi no worries buat menjalani hari-hari yang cuacanya sedang ekstrim akhir-akhir ini. Jaga kesehatan badan seperti kalian, jaga kesehatan kulit kalian juga. Bye! Terima kasih telah menonton!